Halo, hai, yipi, disangkan song with Kanyoni Hai semuanya, kembali lagi bersama Fionni dari Kanyoni Sebentar lagi, kita akan memperingati Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober Di sini aku mau ajak teman-teman untuk bikin poster ucapan selamat memperingati Sumpah Pemuda Tonton udah lihat hasil desainnya? Yuk kita langsung masuk ke tutorialnya Seperti biasa, Tonton bisa masuk dulu aja ke kanva.com, kemudian sign up atau login terlebih dahulu Setelah itu, Tonton bisa klik bagian print products Di sini kita akan pakai template dari poster, yang portrait, ukurannya itu 42 x 59,4 cm Kita klik dulu ya Setelah Tonton masuk ke blank page seperti ini, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah Buat dulu bagian latar belakang desainnya kita Nah, di sini aku mau pakai ilustrasi di bagian latar belakang desainnya kita Tonton bisa masuk aja ke bagian elemen Kemudian kita masukkan kanva painterly backgrounds Pakai S ya Kemudian kita klik enter Di sini Tonton akan melihat beberapa gambar ilustrasi yang bisa kalian jadikan background desainnya Tonton Sebenarnya kalian bisa pilih aja yang mana yang menurut kalian bagus Di sini aku akan pakai yang ini ya teman-teman Kita klik terlebih dahulu Kemudian kita perbesar aja dulu sampai seukuran desainnya kita Kita taruh di bagian tengah Kira-kira seperti ini Next, di bagian atasnya aku mau kasih bendera-bendera Indonesia Untuk mempertegas gambar ilustrasinya kita tentang sumpah pemuda yang ada di Indonesia Tonton bisa masuk lagi di bagian elemen Kita cari aja Indonesia Flag Grio Labs Tonton bisa klik grafik Kita akan pakai yang ini yang paling pertama Kemudian kita taruh aja di bagian atas Tonton bisa atur tata letaknya Di sini aku copy paste Dan aku atur rotasinya Supaya si garis yang ada di sini yang terputus Bisa kita sambungkan dengan elemen yang lain Sip, sudah selesai Selanjutnya kita akan masukkan elemen-elemen yang berkaitan sama sumpah pemuda Sebenarnya kalau misalkan teman-teman mau pakai yang Canva Free Juga boleh banget teman-teman Kalian bisa cari aja substitute dari elemen yang sama Misalkan kalau yang di bagian atasnya nih Indonesian flag yang tadi aku pakai pakai elemen pro Kalian juga bisa ganti dengan elemen yang free Begitu juga dengan elemen sumpah pemuda Kalian bisa ganti aja dengan gambar pemuda Di sini kita akan cari aja dengan kata kunci Sumpah pemuda elemen Kita klik grafik Nah di sini teman-teman bisa lihat nih Di sini udah ada banyak sekali gambar-gambar elemen yang bisa kita pakai teman-teman Kalian bisa atur aja sesuai dengan keinginannya kalian Untuk yang pertama aku akan pilih yang ini Untuk jadi bagian latar dari elemen sumpah pemudanya kita Tonton bisa taruh aja di bagian tengah desainnya kalian Kita taruh seperti ini Kemudian kita akan pilih gambar orang Indonesia nya Di sini aku akan ambil 3 gambar elemen Yang pertama aku akan pakai yang ini Kita perbesar dulu Kemudian kita copy paste Nah di elemen yang kedua ini Kita ubah warnanya itu jadi warna hitam ya teman-teman Semua bagiannya ini kita ubah jadi warna hitam Oke deh Kalau sudah hitam semua seperti ini Teman-teman timpakan Kita kasih jarak sedikit Ke kanan atau ke kiri Teman-teman boleh atur aja sesuai dengan keinginannya kalian Kalau sudah teman-teman klik position Klik backward Kemudian kita turunin transparansinya sedikit Kira-kira di 50 ya teman-teman Atau di 40an juga boleh Di sini kita mau bikin efek ada bayangan di bagian elemennya Karena kalau aku lihat di sini Semua elemennya itu tone warnanya sama Kalau kita timpakan 3 elemen Nanti yang ada malah kelihatan nyambung Antara satu elemen dengan elemen lain Jadi untuk mempertegas Di sini aku mau timpakan dulu Dengan shadow Yang kita buat dari elemen juga Kalau sudah teman-teman selek aja Kedua bagian elemennya Kemudian klik group Supaya nanti kita lebih gampang Untuk pindah-pindahin bagian elemennya Kemudian yang kedua Aku pilih yang ini Masih sama ya teman-teman Kita akan copy paste dulu Kemudian kita akan ubah dia jadi shadow Turunkan transparansinya Kita klik group lagi Kemudian yang ketiga Kita akan cari variasi yang lain Nah yang ini aku rasa cocok Kita copy paste lagi Seperti yang teman-teman bisa lihat di sini Aku sudah buat 3 elemennya itu Jadi ada shadow-nya Sekarang kalau teman-teman lihat masih berantakan ya Kita akan susun dulu nih Bagian elemennya Teman-teman bisa taruh dulu yang perempuan di bagian depan Kemudian yang laki-laki ini di bagian belakangnya Teman-teman bisa atur aja posisinya Klik position Backward Kemudian yang kedua Kita taruh di sebelah sini Klik backward Select semuanya Kemudian taruh di bagian atas Oke deh Sekarang sudah selesai Teman-teman kalau kalian lihat nih Di bagian elemennya nih ada perpotongan Kurang oke nih teman-teman Jadi kita akan tutupi bagian perpotongan itu dengan teks Sekalian kita ucapin Selamat memperingati hari Sumpah Pemuda Teman-teman bisa klik dulu teks Kemudian kita klik at a heading Kita tulisin dulu Sumpah Kemudian kita ganti dulu fontnya Disini aku mau pakai font Say more one Yang ini ya teman-teman Kemudian kita klik efek Kita kasih efek outline Thicknessnya sampai mentok aja 200 Kemudian untuk warnanya Aku mau pakai warna ini ya teman-teman Warna merah Dan bagian dalamnya Aku pakai warna putih Kita rotate sedikit Sumpah Sumpah Kopi paste Pemuda Oke Kemudian kita klik at a subheading Kita tuliskan Selamat Memperingati Hari Kita ganti dulu fontnya Disini aku mau pakai font Yang namanya Collective Yang ini ya teman-teman Sama Kita kasih efek outline lagi Untuk thicknessnya Kita kasih di 100 Kemudian warnanya Juga sama warna merah Dan isi dalamnya warna putih Berbesar sedikit Kemudian kita taruh di bagian atasnya Kita rotate Kita copy paste lagi Kita taruh di bagian bawah Kita tuliskan tanggalnya 28 Oktober Tahun ini 2023 Select semua bagian Dan pastikan elemennya teman-teman Ada di bagian tengah desainnya kalian Supaya ada White space Ataupun margin Di samping kanan kiri Dan bagian bawahnya Dan kemudian Untuk yang terakhir Aku mau hias bagian belakangnya Yaitu Bagian latar belakangnya Supaya gak terlalu polos banget nih Teman-teman Disini aku mau pakai Elemen cloud Sama bird aja ya Kita cari aja cloud Teman-teman bisa pilih aja Yang mana yang menurut kalian bagus Aku mau pakai yang ini Kita taruh aja di bagian sini Kita perbesar sedikit Copy paste Taruh deh di sebelah sini Kemudian kita cari Bird Aku mau pakai yang ini Kita crop terlebih dahulu Cukup pilih satu aja Mana bagian Ilustrasi bird Yang mau kita pakai Taruh deh di bagian atasnya Copy paste Kita pilih lagi bagian lain Kita crop dulu ya Kemudian kita taruh deh Di sini Dan Tara Sudah deh selesai Tuan-tuan Poster Untuk memperingati Sumpah pemudanya Sudah selesai Kalau kalian sudah selesai Mendesain Kalian bisa klik share Kemudian kalian download Downloadnya sebagai PNG Kalau kalian mau posting Di sosial medianya kalian Tapi kalau kalian mau print Kalian bisa download aja Sebagai PDF print Lebih baik lagi Kalau kalian download Sebagai color profile Yang CMYK Tapi kalau misalkan Kalian download sebagai RGB Juga gak apa-apa ya Teman-teman Oke deh teman-teman Gimana Simple banget kan Untuk bikin poster Sumpah pemuda Menggunakan Canva Yuk Langsung dipraktekin aja Jangan cuma ditonton doang Aku tunggu hasil karyanya kalian Tag aku hasil karyanya kalian Di Instagram story Dengan hashtag GoCanFashion Dan mention aku Di Atkan Yoni C-A-N-I-O-N-G-nya 2 Thank you semuanya Yang sudah nonton tutorial hari ini Semoga bermanfaat Kalau kalian ada request tutorial Atau konten lainnya Kalian bisa tulis di kolom komentar Jangan lupa nyalain notifikasinya Supaya teman-teman Dapat informasi Kalau aku ada upload video baru lagi Jangan lupa juga Share informasi Tentang video ini Ke teman Ataupun Saudaranya kalian Supaya mereka juga bisa Belajar desain Bareng-bareng Oke deh teman-teman Sampai jumpa Di video selanjutnya Bye-bye Bye-bye